Hai 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 everyone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Ketemu lagi nih sama aku dan hai juga yang baru mampir ke channel aku Kenalin aku Echa disini dan kali ini aku mau nge-review tentang Ciput Ninja ya bener banget aku nge-review lagi tentang Ciput Ninja Karena kalau misalnya kalian nonton di video aku sebelumnya yang tentang Ciput Ninja juga Lumayan banyak dari kamu semua yang minta aku untuk nge-review beberapa merek Ciput Ninja Nah kali ini aku mau coba nge-review satu dulu dari requestan kalian Karena aku penasaran banget nih kenapa sih kalian semua tuh kayak banyak banget yang minta aku nge-review Ciput ini Dan aku searching-searching juga lumayan banyak yang tertarik sama Ciput ini gitu Jadi aku penasaran banget karena aku pribadi tuh jarang banget pakai Ciput Ninja Jarang banget beli Ciput Ninja Dan apalagi online kalau aku tuh pengalaman kalau misalnya kalian nonton di video aku yang kemarin Yang tentang Ciput Aku cerita aku beli Ciput online tuh yang terakhir dan agak bikin kapok gitu loh deh Soalnya dari bahannya tuh kayak lebih tebal jadi sedikit agak panas Dan di bagian leher sebelah sini tuh ya ampun sakit banget serius sakit banget Jadi aduh kalau sekarang aku beli online lagi kira-kira gimana ya Karena kan gak bisa aku coba nih Jadi aku penasaran banget ya sama Ciputnya kali ini Dan aku juga akan sekalian unboxing di depan kalian Aku belum sama sekali ngeliat dan belum sama sekali ngebuka isi paketannya Jadi stay tune jangan di skip dan juga tonton sampai habis Jangan lupa di like subscribe dan komen ya Nah teman-teman sekarang kita mulai buat unboxing paketannya Nah jadi singkat ceritanya Tuh paketannya ini ya belum waktu buka sama sekali Jadi ceritanya tuh apa namanya Aku tuh kan mau beli nih Tadi kan aku bingung mau review yang mana ya Karena kan dari kalian itu tuh nge-request tiga merk gitu kan Yang Hanum, Eva Nabian sama atlas scarf yang paling banyak Ada juga sih yang cokolava kalo gak salah Cuman aku ngeliat-liat gitu kayaknya aku tertarik sama si Hanum ini Cuman kendalanya adalah pas aku cari Shopee Terus ke official accountnya juga Kayak udah banyak yang solve gitu Dan yang sisa satu gitu loh guys Yang warna peoni kalo gak salah Nah aku tuh gak pengen warna itu gitu Jadi karena kan kalo misalnya kemarin tuh aku banyak banget yang warnanya kayak nude Yang mana-mana krem gitu-gitu deh udah punya Jadi aku tuh pengen warna hitam Atau aku nge-review yang Eva Nabian aja apa Sama atlas gitu apa tiga-tiganya Kalo tiga-tiganya menurut aku Kurang apa ya namanya Kurang seimbang karena Dari Eva Nabian sama atlas itu masih bisa lah Soalnya dari mulai range harganya Mereka tuh sama sekitar Rp55.000 Dan yang Hanum ini tuh Rp70.000 Jadi aku putusin untuk review yang Hanum dulu Dan insya Allah kalo misalnya ada waktu dan nantai-nantai tingginya Nanti aku akan review lagi yang dua requestan kalian itu ya Jadi sekarang aku akan nge-request yang nge-request lagi Nge-review yang Hanum dulu Gitu Nah dan yang Hanum ini aku dapet warna hitam Tapi dari Just Tip gitu loh guys Soalnya aku gak punya warna hitam Jadi aku pengen punya warna hitam Terus aku searching dulu nih yang Hanum Yang warna hitam ada gak ya Dan karena di official accountnya gak ada Jadi aku cari yang di Just Tipnya Alhamdulillah ada dan tutup pun satu doang Karena sisanya tuh kayak ya ampun mahal-mahal banget dong Just Tip ada yang jual Rp100.000 lebih Sementara harga aslinya tuh kayak sekitar Rp70.000an Dan aku ini dapet sekitar harganya Rp80.000 Belum sama ongkir Gitu Jadi daripada lama-lama Kita langsung buka aja ya Oke ini guys Cuman kayak agak sedih gitu Kalo misalnya aku ngeliat tuh Kayaknya kayak dapet goodie bag Goodie bag ya kalo gak salah namanya yang Yang warna kremnya gitu Tapi kalo ini gak dapet Cuma dapet ininya aja Cuman yaudah dan bener-beneran Apa namanya Barangnya sama dan bagus Nah aku dita dulu Terus jatuh Jatuh Nah sekarang Nah ini dia Kayak gini Nah barangnya ini Sekarang kita liat dulu Dari penampakannya dulu ya Nah dari mulai bahannya Dia tuh bilangnya Katan rayon stretch Kalo gak salah ya Untuk bahannya kayak gini guys Gak tau ya keliatan apa gak Semoga liat Atau kayak gini Dan ini di ujungnya Gak dijahit Tau kayak gini Nah ini untuk di bagian Kepala Ketingannya Gak lurus Jadi bukan yang antem gitu Jadi dia Udah potongan jahitan Di Daerah pipi Disini kayaknya Terus di belakangnya Ada Apa namanya Di tempat cepolannya Ada lubang gini Jadi FYI Yang lubang ini tuh Untuk sirkulasi Rambut kalian Gitu loh guys Jadi supaya Gak Engap dan Gak lembab gitu Rambutnya Makanya Diciptakanlah Lubang si ini Lubang si ini Lubang disini Gitu Terus Disini Dia belakangnya Pake area slating ya Tuh Kayak gini Slatingnya oke sih Tuh Kalau yang Di Video aku sebelumnya Aku bilang Aku lebih suka yang diikat Soalnya Kecekik Enggaknya tuh Bisa kita atur Jadi aku penasaran banget Ini Bahkan kecekik Atau enggak Nanti aku akan coba pakai Dan disini Cuttingan Jidatnya Dia agak jauh gitu loh Tuh Ini disini Mau ini Jadi agak jauh dari depan ke Kayaknya agak belakang sini Nah sekarang Aku akan coba pakai Gimana di Muka aku Nah teman-teman Jadi ini aku udah pakai Inlernya Bentukannya kayak gini Dan tadi aku lupa Ini Insya Allah Slihanom ya Ini mereknya disini Nah disini Di bawahnya juga Enggak ada jeritan Karena Supaya dia Enggak Kalau misalnya kita pakai Baju lagi nih Ini enggak ada Kayak ngegaris gitu Di sebelah sini loh Matikan Kalau misalkan Enggak dijeritun Nanti mungkin kita Dilapisin baju lagi Jadi Enggak ada bekas Dan enggak ada Tanda garis gitu Nah sekarang Aku udah pakai Rasanya tuh Enak sih Bahannya juga Enggak panas Terus Dia Nyerak keringat gitu Yang aku suka tuh Dia nyerak keringat Karena kalau misalnya Kita pakai Inner Ninja kan Suka keringatan gitu ya Jadi suka panas gitu kan Nah kalau ini tuh Insya Allah Enggak akan bikin bau Soalnya dia Bahannya tuh Lembut Lembut Terus Enggak Bukan bahan yang licin Yang Mengkilat Mengkilat gitu Nah sekarang Untuk cuttingannya Yang aku suka dari Inner Ninja ini Jadi dia enggak lurus Kalau misalnya lurus itu Kan Namanya tuh Inner Anthem ya Kalau misalnya kita pakai Jilbab tuh Dia suka Biasanya tuh suka Kayak keluar-keluar gitu Jadi kayak Enggak rapi Nah kalau ini tuh Dia cuttingannya tuh Kebelakangan sini Bener-bener sampai Bawah telinga guys Ini telinga aku nih Itu telinga aku Itu bawahnya tuh gini Jadi Kalau yang resleting Yang aku punya Kemarin itu Yang merk Zoya Kalau enggak salah Seri resletingnya tuh Enggak sampai Lubang Serkulasi udaranya Ini Jadi cuma sampai sini doang Ke atasnya tuh Kayak Ada lagi gitu Lapisan Kalau ini tuh Enggak Jadi Ini tuh Lubang nih ya Terus ada langsung Sleting Sletingnya tuh Bener-bener sampai Pluk lubang gitu Nanti Kalau ini aku liatin deh Nah jadi Supaya Mungkin tujuannya Untuk Narik Si garis ini tuh Biar Pluk ke belakang gitu loh Soalnya kalau misalkan Enggak sampai atas tuh Garisnya tuh Paling sampai sini Nah Paling sampai sini doang Jadi Mungkin tujuannya Supaya narik Si garis ini ke belakang Biar kalau misalnya Kita pakai Jilbab tuh Apa namanya Nggak Tetap rapi Nggak akan keluar-keluar Balapan sama Jilbab Gitu Nah terus Yang aku suka juga Ini Yang tadi aku bilang Jahitannya itu Kelihatan nggak ya Ada sebelah sini Sebelah sini Jadi kalau misalnya kita pakai kerudung Kan ada tuh Inner Atau Ciput Ninja Yang ada jahitannya tuh Di sebelah sini Jadi kalau misalnya kita pakai kerudung yang tipis Ya kayak bahannya Ceruti Babydoll Atau Diamond Atau Chiffon Itu kan tipis ya Kalau misalnya kita pakai Inner yang ada jahitan Di sebelah sini tuh kayak Suka nengbus gitu loh guys Jadi Mengerti kan ya Terusnya jelasin ya Jadi suka ada kayak Bekasnya gitu Ngejiplak Nah Ngejiplak bahasnya tuh Ngejiplak nah Nah kalau ini Karena jahitannya tuh ada di belakang Di sini Jadi Bagian dahinya tuh aman Dan di bagian dahinya tuh Nggak terlalu bawah Dan juga nggak terlalu belakang Jadi cukup Terus dia nggak 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 Apa namanya Nggak yang kebelakang-belakang Misalnya kalau ada tuh Kalau inner Kita udah pakai inner Tapi si Ciputnya tuh Menurut kebelakang-belakang Jadi kerudungnya juga Kecangan di belakang kan Nah kalau itu nggak Jadi bener-bener Plek nempel Di kepala Dijidat gitu Jadi itu aku suka banget sih Tuh Itu nampel banget Dan kencang Nggak akan Nyorot-nyorot gitu Nah di bagian lehernya Kayak gini Nah bagian lehernya Kayak gini Jadi Sebenernya dia nggak nyeki Cuman Apa ya Kencang aja gitu Tapi nggak nyeki sih Nggak yang kayak Kemarin aku beli Zoom Yang aku cerita gitu Jadi Masih oke Tuh Nah disini Jadi disini Nggak ada jelitan Apapun Jadi nggak akan sakit Nggak akan sakit Ada genjelan Disini Nggak akan Tuh Bener-bener Lurus Lurus kayak gitu Jadi masih Masih oke sih Ini bagian lehernya Dan itu nge-press banget Nggak akan numpuk Kalau kalian pakai jebap Yang diteliin ke belakang itu Disini nggak akan numpuk Kayak gini Dan ukurannya Ukurannya sih gini Nah ukurannya juga panjang ya guys Di Menutup dadah Jadi kalau misalkan kita Pakai baju Yang Agak lahap Agak lahap Agak kebuka gitu Jadi dia bakalan Nge-cover banget sih Kan kalau misalnya Ada tuh kemeja Yang nggak sampai atas kan Kancingnya Jadi Cuma sampai sini doang Kalau kita nggak Pakai Teng top atau daleman lagi Dia masih bisa Nge-nutupin Dede Gitu Oke Oh iya Dan bagian ininya Apa namanya Ini bagian belakang sini Nggak terlalu besar Jadi buat kamu yang suka Pakai cuplonnya gede Aku rasa sih disini Nggak akan Bakalan Agak ketarik Kecepi ke belakang Gitu loh Soalnya ini Nggak terlalu besar Jadi Yang Sedeng-sedeng aja Yang kecil Itu Masih oke Ini aku cuma pakai Ikat rambut biasa Nggak pakai ikatan Ubur-ubur Atau scrunchy Jadi bener-bener cuma Ikat rambut Ikat rambut biasa aja Gitu 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 Gini Oh iya Dan cuttingannya Untuk cuttingan di sebelah sini Aku suka sih Soalnya dia agak bawah gitu kan Jadi Nggak terlalu bikin muka kita Tuh kelihatan Bulek Banget Jadi Ya Oke lah Tuh Soalnya kan ada Yang Si belahan ininya Si cuttingannya tuh Sebelah sini Ya kan Ada yang sebelah sini Bahkan ada juga yang disini Gitu Macem-macem Nah kalau ini tuh Cuttingannya di bawah telinga Jadi agak Ke bawah gitu Jadi Nggak bikin Jadi Kalau dilihat di depan tuh Kayak Set gitu Ke bawah Jadi nggak akan bikin terlalu Bulat Kalau misalnya gitu Kalau misalnya sih Cuttingannya ke Disini Pendek Itu bisa bikin Chubby banget gitu Keliatannya Kalau ini tuh Nggak sih Masih oke Ini Ini deh Jadinya Nah aku Penasaran banget nih Kalau misalnya aku nggak Review lagi merek lain Dengan harga yang Lebih mahal Atau lebih murah Bakalan Senyaman Ini Atau enggak Atau mungkin Lebih enak Atau Mungkin Nggak enak Nah aku penasaran banget Insya Allah Nanti akan Aku review lagi Mereka yang lainnya ya guys Jadi Sabar Dan tungguin Nah gitu Nah sekarang aku mau cobain Pake chip ring Terus aku pake jilbab ya Coba mana jilbab Tadi Aku pake jilbab yang tadi Ini jilbabnya Jilbab segi 4 Ini tuh bahannya agak tebel Jadi aku pengen tau rasanya Kalau misalnya pake chip ut Ini gimana Aku jarang banget guys Pake chip ut ninja Asli deh Kalau misalnya pake chip ut ninja Tuh Jilbabnya Biasanya nggak Di Pentul Jadi kayak Digituin aja Biar lehernya Ketutup gitu Sekarang kita coba ya Nah kayak gini Ini tuh Aku chip ut Iya bener Chip utnya Aku masukin disini Tuh Yang ini nih Maksud aku Nah ini tuh chip ut guys Ini tuh chip utnya Rasanya aku nggak bohong Itu chip utnya Jadi kalau misalnya kita Pake baju lagi tuh Nggak ada garis Ngegaris gitu loh Bekas chip utnya Ngerti kan ya Sekarang Ngerti maksud aku Maksudnya kalian bingung dulu Apa sih masuk lo gitu kan Maksudnya tuh ini Kalau misalkan Chip utnya Ujungnya dijahit Biasanya disini tuh Ada garis gitu loh Bekas jahitannya Kalau ini tuh nggak ada Jadi aman Dan ini menurut aku Nyaman sih Enak Tuh Kalau dimakan Nah teman-teman Sekarang kita Langsung ke kesimpulannya Dari chip ut hanum ini Dari mulai apa dulu ya Kayaknya dari Lebihnya dulu Lebihannya dari chip ut hanum ini Yang aku suka adalah Dari mulai ketingannya dulu Nah dan untuk ketingannya tuh Jadi sesuai banget sama Yang aku mau Dan selera aku Yaitu ke pinggir Yang tadi itu loh Yang ke pinggir kesini Gitu Terus Apa namanya Yang ketingan ini juga Kepalanya Jadi Dia nggak ngebekas Nggak akan ngebekas di jilbab ini Tuh Jadi tetap stay lurus gitu Terus kalau yang disini tuh Jadi nggak balakan sama jilbabnya Dan juga Cuttingannya Ngebekas di sini Soalnya dia Nggak Ngebekas Ini tuh Apa namanya Ciputnya Tapi nggak kelihatan Karena disini Jadi itu aku suka banget Terus Dia mulai Apa tuh namanya Tempat ini Juga tempat cipulannya Nggak terlalu besar Jadi Kalau untuk aku Yang nggak suka Dicepul besar-besar Sih masih oke Oke banget Terus Apa lagi ya Bahannya Bahannya itu kan Dia pakenya katanya Katun rayon Katun rayon stretch Ini tuh cukup Enak sih Ada yang aku mau juga Dia menyerap keringat Jadi nggak bikin bau Terus nggak licin Nah kalau misalnya Pakai yang licin Itu biasanya kan Kayak suka Ada apa namanya Kayak licin-licin Basah-basah gitu Kalau kita nanti keringatan Terus Kenapa basah gitu Kan Dia nggak menyerap keringat Jadi ada kemungkinan Itu bikin bau gitu Nah kalau ini tuh Nggak Jadi dia tuh Bahannya tuh 100% menyerap keringat sih Kalau aku pegang bahannya Dan dia tuh bahannya Stretch gitu Nggak kaku Keras gitu Nah untuk minusnya Menurut aku pribadi Meskipun dia katun rayon Tapi menurut aku tuh Katun rayon yang agak berat Agak heavy gitu Dibanding Katun rayon yang aku punya Kemarin Yang ini Eh ini Nah yang Warna krem gitu Jadi kalau yang warna krem itu tuh Bener-bener adem Bener-bener tipis Tapi dia nggak terawang Jadi Nyaman banget Kayak nggak berasa Pake ciput banget Nah kalau ini Apa namanya Sedikit lebih tebal Tapi masih nyaman Dipakenya gitu Nah terus Di bagian slatingnya juga Di sebelah sini Kalau untuk ukuran aku sih cukup ya Disininya Alhamdulillah Jadi Nggak menceki Cuman kalau misalkan Ukuran leher dan muka Itu kan beda-bedanya Setiap orang Jadi Takutnya kalau untuk Nanti aku megemu Gitu Takutnya agak enak sih Disininya Cuman kalau untuk sekarang sih Enak Nah kalau misalnya Syukur-syukur nanti Kalau nandanya Nonton video aku Semoga bisa Dibesarin Ukuran lingkar lehernya Supaya lebih nyaman untuk Apa namanya Kalau aku nanti Membesar Kayak gitu sih Paling itu aja sih Dari aku reviewannya Gimana Kalau misalnya menurut kamu nih Untuk kamu yang udah punya Ciput Hanum Gimana Sama nggak pendapatnya sama aku Comment di bawah ya Dan juga Untuk kamu yang Belum punya Yang mau beli Ciput Ini Aku sih merekomendasikan ya Untuk ciput Hanum ini Karena Sejauh ini aku pake Ini kan sekarang aku lagi pake tuh Masih aku pake Nyaman sih Nggak Nggak sesek Nggak sesek disini Terus nggak panas juga Masih oke banget Mana ini kan Baju aku hitam Kerudung aku hitam Ciputnya hitam Suka panas sih Tapi ini nggak sih Masih adem Masih oke Masih enak banget Jadi aku rekomendasikan ini Nah teman-teman Paling segitu aja nih Pendapat aku Review-an aku Tentang Ciput Hanum Semoga kalian puas Semoga kalian suka Dan jangan lupa juga Di-share ke teman-teman kamu Siapa tau teman-teman kamu Juga lagi mencari Ciput Atau lagi mencari Review-an Ciput Hanum Boleh banget Di-share ke teman-teman kamu Yang banyak Dan juga di-like Di-comment juga Jangan lupa ya Di-comment Pendapat kamu Atau mungkin Next request-an Ciput apalagi Terus Jangan lupa Di-subscribe Yang belum subscribe Sekarang ya Di-subscribe dulu Nah pokoknya segitu aja Jadi thank you for watching See you on my next video Goodbye